secara tepat apakah pasien dapat menerima stimuli yang kita berikan dengan baik. Biasanya pasien-pasien yang baru mengalami terbuka yang mungkin masih bisa merespon oleh yang kita berikan dapat berhasil dengan cukup lambat dan tidak dapat menerima informasi dengan cukup baik. Setelah itu working memory mungkin dapat kita lihat, biasanya gangguannya terjadi kalau mulai terjadi gangguan pada perfontal cortex dan posteroportal cortex. Di sini adalah penting untuk pada tindakan-tindakan yang kompleks, untuk tugas-tugas yang kompleks, sangat dibantu oleh working memory. Biasanya ditas dengan kita coba berhitung mundur pasien misalnya dari 197-94 rata susah juga ya. Setelah itu aneh-aneh subdivisit di sini bisa terjadi, misalnya pada pasien-pasien dengan mesi pada peratal atau duningan, biasanya tidak dapat menyadari bagi tidak sadar pada sisi tubuh sebelahnya, tidak sadar pada gangguan yang sebenarnya dialami, beberapa varian yang mungkin dapat terjadi, seperti ini anus sodiosporial tidak lack of emotional concern, jadi tidak merasa kalau pasien itu sebenarnya mengalami method seperti yang dibutuhannya, dan lain-lain seperti yang dibutuhannya. Lalu, domain of cognition sendiri dapat dibagi menjadi empat, fungsi spasial, memori, bidang intelligence, dan eksekutif. Di sini fungsi spasial, mungkin kalau misalnya tadi pada pasien dengan misi pada robos pareta, seperti yang saya jelaskan tadi, dapat terjadi hemispasial neglek, jadi neglek pada tubuh sisi kontrol tersebutnya, pasien tidak sadar menjadi tangan kanan, atau tidak sadar menjadi angkir seperti itu. Lalu, di sini juga untuk belajar mengenai orientasi juga akan jadi sulit, fly-toe juga fungsi-fungsi spasial untuk mengenali lingkungan juga jadi sulit. Di sini juga jelaskan intelligence, dapat menggunakan vessel adapt inclusion skill yang jarang sekali tidak digunakan, tapi dapat digunakan untuk menilai secara umum dengan penggunaan seperti pasien-pasien tersebut jadi trauma misalnya. Lalu, di sini untuk fungsi memori dapat 2.3.2, fungsi memori dikuatkan dalam fungsi prosedural, kalau prosedural sendiri adalah skill-skill yang tidak kita adari, misalnya biasanya fungsi-fungsi gerakan yang sudah terprogram secara khusus yang bahkan kalau kita lakukan kita tidak sadari. Seperti saat kita mencari-cari, atau mungkin saat kita naik sepeda, atau mungkin menitir yang sudah lama kita pelajari, kalau kita tidak sadar, atau pada pasien-pasien dengan gangguan mungkin itu yang hilang. Sedangkan fungsi kreatif adalah untuk mengingat, untuk mengambilkan recall dari pasi experience, di sini biasanya terganggu, mungkin dapat dibagi menjadi 2, post-traumatik Indonesia, mungkin 3, juga ada menitirkan 3, post-traumatik Indonesia saat terjadi kegagian, saya lupa kegagian di mana, ada juga antreset, tidak bisa memori baru, bisa kita tes misalnya, dengan menggunakan kita sedikit kegagian rendah, nanti berikutnya setelah penggunaan yang memiliki kita sebutkan lagi, kita minta lagi apakah bisa merecord 3 menit yang kita sebutkan, kita pasang dari Indonesia, atau mungkin yang retrograde informasi-informasi yang kebelakangnya, tidak dapat berikutnya. Lalu fungsi eksekutif, kita tahu ini adalah fungsi dari locus frontal, dan yang juga dibantu oleh security structure, seperti yang saya inginkan di sini, fungsi planning, organisasi eksekutif, problem solving, mungkin pasien yang bisa berkira dengan baik, konsep proses susah, ini adalah gejala-gejala yang mungkin muncul, yang mungkin terjadi dalam, dan penggunaan proses rehabilitasi yang cukup lama. Jadi, sebenarnya kita penting juga untuk mengetahui hal-hal ini, karena hal-hal ini juga yang akan ditanyakan oleh pasien, dan menjadi puluhan pasien, kalau pasien hidup, setelah penanganan, setelah manajemen yang cukup baik, pasiennya selamat, tapi terjadi gangguan-gangguan ini, dan sampai kita tidak bisa menjelaskan kepada pasien, kira-kira apa yang terjadi. Di sini juga fungsi eksekutif, kita dibilang pada area prefrontal, 2-3, medial, orbital, dan frontal, di sini adalah fungsi-fungsi yang dipegang oleh lokasi-lokasi tersebut, dapat terjadi misalnya gangguan inisiasi, tidak ada motivasi, tidak menjawabkan dari sosial, atau mungkin kadang-kadang menjadi inklusif, jadi ini disebutkan mengapa pada pasien-pasien dengan logus, yang sudah dipegang, dapat terjadi gangguan perubadian, yang akan bisa terlihat berubah, layak luar-luar. Lalu bagaimana untuk sedikit mengenai penanganan, bagaimana untuk non-parmokologi, kalau kita lihat di sini adalah errorless learning, karena kalau pasien-pasien dengan gangguan fungsi-fungsi dan eksekutif, seperti tadi, kalau misalnya saat dilakukan pembelajaran, sebaiknya dia tidak disalahkan, karena kalau disalahkan akan mempersulit untuk, dia learning curve-nya akan selalu untuk maju, saat pasien-pasien seperti itu disalahkan, jadi kalau misalnya melakukan sop yang salah, atau mengatakan sop yang salah, mungkin kita sebaiknya lebih meng-support, mau bilang, jangan dibilang salah, tapi bilang, oh ya sudah baik, tapi begini, mungkin ini juga yang selalu dilakukan oleh prof, juga saat kita menjawab dengan jawaban yang tidak tepat, kita sudah bagus, sudah bersama-sama, padahal salahnya. Kita cognitive learning seperti itu, kurang lebih sama, untuk parmakologiknya, mungkin obat-obatan yang diperlukan, dapat membantu untuk meningkatkan fungsi, dan juga untuk, ada juga obat penenang di sini, untuk membantu mengurangi agitasi. Dan agitasi dan agresi, ini pasien-pasien yang mungkin, akan sangat sering kita temukan di ruangan, kalau kita temukan yang dapat langsung, atau mungkin dapat membaik, dalam waktu kurang lebih 10 hari, atau mungkin kurang, tergantung bagaimana kita menyingkapi, saat pas itu terjadi agitasi. Yang penting untuk dievaluasi adalah, intensitas agitasinya, durasinya, dan sintas dari agitasi itu sendiri, untuk kemana, sebaiknya sih ada, assessment yang terstandar, dan kita sendiri sih gak pernah pakai, as be a player skill, over-adjusting skill, mungkin saya cari lagi, treatmentnya pertama, kita harus cari dulu dengan pasti, apakah kira-kira penyebabnya, apakah ada penyebab yang reversible, yang dapat kita tangani saat itu, yaitu optimisasi dan penan, dan berlaki-laki-laki saya, terhadap penyakitasi, penyebabnya apa saja, yang mungkin menyebabkan pasien itu agitasi, dari hipopsia, mungkin yang paling awal ini hipopsia, hipopsia, niring, kira-mira, misalnya deidasi, terjadi infeksi, ada ufus deputus yang kita gak lihat, ada faktor-faktor lain, misalnya pasien memang ternyata, memiliki kerja yang terlihat epilepsi sebelumnya, tidak dapat meningkatkan terdiajikasi, atau mungkin ada medication withdrawal, yang kita gak tahu, mungkin sebelumnya pasien tetap penggunaan obat, kita gak tahu, sampai di sini, kalau dia bilang baik-baik saja, ada ufus deputan obat, dan mungkin ada juga kemungkinan terjadinya, meningkatkan leksi baru, jadi ada tempat juga, untuk melakukan sedisi ekolosis, setelah, masalah-masalah terkenal, masalah-masalah lain, diberikan obat, tidak bisa, mungkin melakukan sedisi ekolosis. Lalu untuk optimisasi dari lingkungan, kalau dilihat di sini, mungkin, kita kadang-kadang menyebabkan pasien itu gelisah, adalah pemasangan itu, misalnya ada, kadang-kadang paling sering kan ditarik, untuk penjurusnya ditarik, pada ketopan yang dicabut, terpasangnya ditarik, karena yang pasti tidak nyaman, pemasangan itu pada pasien-pasien, kalau fungsi cuma semua berkurang, pasti menganggap, pesan-menanggup, dan akan mencoba untuk menarik, kadang-kadang pada pasien-pasien, yang misalnya terpasang di TTI, NGCS yang mulai naik, pasti bisa dan akan mencoba mencabut NGCS, mencabutkan luka, kadang-kadang pada pasien-pasien tersebut, mungkin dapat dipertimbangkan, untuk pilihannya ekstribasi, atau kita tidurkan lagi, sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu di sini, kalau yang lebih bisa diatur, mungkin dapat kita atur, wake sleep, wake cycle-nya, biasanya kalau dari pengalaman saya di sini, juga pasien-pasien tertentu, subuh-subuhnya, nanti dia akan terbangun, kemudian jam 12 malam, selalu, keluarga ditanyakan seperti itu, tapi nanti saat diberi besar paginya, sudah tenang, sudah tidur-tidur, nanti tidur sampai siang, nanti terganggu lah, sleep wake cycle-nya, kemudian terganggu. Lalu, limit excessive noise, jadi, ya ini juga kesulitan kita, saat memakai kemampuan di ruangan, dengan kondisi pasien sebelah sibuk, semua mati sebelah, meskipun sudah dikurangi, jadi waktu menunggu, tetap saja bisa diberi, tapi akan terbatas pengganggu, dan dimakamkan pasien misah. Lalu, kalau bisa, lampu juga digun, diatur pencahayaan, supaya ada dikenan. Kehidupatannya yang bisa diberikan, mungkin yang sering diberikan, kemudian hal tersebut, atau mungkin dapat juga SPSI, atau mungkin kalau bisa begitu-besain, dapat dapat juga. Lalu gangguan tidur yang mungkin terjadi, pada pasien-pasien dengan masalah, interaktanial, seperti ini, yang dapatnya ada di dua, di semia, di semia, pasien yang gangguan tidur, atau sudah tidur, antara dia sedikit tidur, atau gangguan saat mulai tidur, atau dia gangguan saat mulai tidur, atau dia gangguan saat tidur itu sendiri. Saya nyatakan jalan sendiri, sama manusia, persomia, banyak untuk, apapun semia, nggak bisa tidur, sama sekali, dicampur lagi sama gelisah, banyak sekali yang dapat terjadi, gangguan tidur, dan gangguan, ini pada pasien. Ketika bagaimana, kalau bisa, good sleep hygiene, yang kalau di EMS, mungkin sudah sekali. Mungkin kalau, pasien di VIP, mungkin lebih mudah, tapi pada umumnya, sepertinya perawatan di observasi, kalau sangat sedih, mendapatkan good sleep hygiene. Komitif BFRT-RT, CPD, dapat diberikan, dapat dikonsultkan, kepada pasien, sekolah atau sekolah, kalau pada pasien-pasien, dengan gangguan, komunis bergitu. Dan terakhir, farmakoterapi, kalau tidak bisa. Lalu kalau misalnya, di sini juga, salah satu yang mungkin, bisa dibahas, depresi, mungkin pada pasien-pasien, contohnya mungkin, pasien-pasien stroke, yang tiba-tiba kehilangan, fungsi tangannya, fungsi ini, pasti terjadi depresi, kalau dia sadar, kalau dia nggak sadar, kalau lainnya yang depresi, ya semuanya, semuanya dia selamat. Sama seperti, misalnya pasien-pasien SCI, yang awalnya tadi bagus, bisa jalan, bisa aktivitas sendiri, tiba-tiba, nggak bisa lumpuh, semuanya pasti terjadi depresi, mungkin ada tempat, untuk kita, memberikan, bagi teman-teman, sekolah psikiatur, mungkin dapat kita, memberikan perubatan, juga, tempat untuk menangkan, seperti itu. Lalu, di sini, untuk tweet-teman-nya, seperti yang tadi dikasih, mungkin dapat dia evaluasi, apakah ada kegiatan-kegiatan, yang berkaitan dengan, pemberian perubatan, kalau tidak, mungkin dapat dengan, bantuan counseling, atau pembantuan formatologi, perubatan mungkin, SRI, untuk website team, misalnya, tadi berkerja, lebih 2 minggu, mungkin dapat dibantu, dengan pembantuan, penenang, seperti, berasal, dan lain-lain, antifunan, dan juga mendikasikan, juga, lalu, berikutnya adalah, apati, yang dapat terjadi, adalah lack of motivation, seperti yang tadi dikenang, mungkin dapat terjadi, karena gangguan, pada lobus, wangkau, juga, dan juga, paralimpik, limbik, seperti yang tadi, sistem, perasaan, seperti itu, jadi, disini terganggu, dapat terjadi, penyusapati, karena, terapi dapat diberikan, sepul, pada prakteknya, mungkin ada agaran, diberikan, lalu, disini juga, upper motor neuron, SQL yang dapat terjadi, spasticitas, istudahnya, bawah-bawah, dan kontinens, yang terjadi, jadi, spasticitas sendiri, peningkatan, dari tonus otot, karena terjadi, lesi pada UMN, disini, mekanisimnya, ada stress reflect, yang, jadi, seperti kita tahu, dari pelajaran atomi, yang peningkatan sebelumnya, stress reflect-nya, setelah terjadi, setiap saat, untuk membantu kita, baru ini, duduk, seperti sekarang, nonton webex, seperti ini, itu, dihambat, oleh, reticula formation, atau reticula spinal, dari atas ke bawah, sehingga, saat itu, air cortical, tidak hilang, ini bisa tidak terjadi, jadinya, spastic semuanya, atau tanggung bawang, lalu, di sini, ya, seperti yang tadi, dikatakan, mungkin kurang lebih, diadamannya seperti itu, assessment-nya, mungkin, seperti yang sudah sering, kita lakukan, mungkin, assessment yang jarang, dilakukan, tapi ya, agak berbeda, dengan sering kita lakukan, mungkin, untuk pengisian tonusnya, seperti ini, yang saya temukan, di Yaman, mungkin dapat, digunakan lebih, lalu, untuk, treatment-nya sendiri, dapat dibantu, jadi selama pasien, dalam proses penyembuhan, setelah misalnya, ada dikenakan operasi, atau tidak, sehingga pasien belum sadar, dapat kita lakukan, pasif exercise, dapat kita bantu, di sini, tujuannya juga, untuk membantu, pasien saat terjadi kemuliaan, ototnya tidak atrofi, lalu, jadinya terjadinya, terapur disana, kita lakukan juga, untuk membantu, biasanya, fisioterapi, mungkin yang melakukan, kita konsuler, keberadaan, keberadaan, yang dapat diberikan, diberikan blok, disana, untuk menurangi, invasinya, ceritaan prevention, mungkin, kalau diperlukan, belakangan, kalau misalnya, diberasakan dulu, lalu, bawal blader, di sini, biasanya, terdapat, jadi, di situ, pada, para sentral lobo, kayak, bawal kontrol, disitu, tidak dapat terganggu, kalau mereka diimisi disana, manajemennya, dapat dibantu, misalnya, dengan, misalnya, dilakukan secara berkuala, jadi, diurimanya kita hati, untuk waktunya, diurimanya secara berkuala, tidak seperti biasanya, atau menggunakan, agar-agar, mobilitas, seperti, penelitian, atau, pempermudah, untuk defikasi, seperti itu, beradaan kontinens, seperti yang tadi, disebutkan, dan juga, ada mungkin, yang pada, area, diurimanya, di sini, manajemennya, mungkin, bisa dilakukan, atau mungkin, kita akan berperkaya. Lalu, untuk, disulajah sendiri, seperti yang kita tahu, fase-fase menelan, ada fase oral, fase varin, di mana, jadi, repusi dari asapagus, setelahnya, fase asapagus, prestasi, sampai ke stomach, ini adalah, redneck yang terjadi, semasa, sebenarnya, kalau terjadi disulajah, bisa terjadi, misalnya, karena gangguan, si neklus, seran alis, misalnya, atau mungkin, ada masalah, sendiri, misalnya, secara, secara, kita lakukan, video-video, kita lihat, dengan robotik, ini cukup, adhan, cukup, cukup, dan kita evaluasi, bagaimana fungsi menelannya, untuk, treatment-nya, mungkin dapat dilakukan, dengan, manukur-manukur menelan, untuk latihan lidahnya, sepatutnya lidahnya, tergantung, yang, terapi, terapi-nya, terapi-nya, untuk, supaya, dia bisa menahan dengan baik, untuk, yang kita, adalah, terkiranya, aspirasi, penimun, aspirasi, yang sering, disalahkan, disini, seperti, seperti yang kita tahu, nutrisi, sangat penting, terutama, 72 jam, jadi, awal, mungkin, kita tidak dapat, memberikan terapi, kalau dari, secara peringun, di dalam 72 jam, harus dimulai, dan, dalam setiap minggu, harus diperyekkan, untuk terjadi, kemudian, secara peringun, karena, itu sangat penting, kalau bisa, dalam 72 jam, diberikan, diberikan, setelah itu, juga terdiri peningkatan, seperti yang kita tahu, mungkin, kalau, dari 25, kalau misalnya, diberikan ke, 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 kalau bisa, disini, VTI profilaksis, ini juga cukup penting, terutama, pada pasien-pasien, kita mulai banyak, pasien spine, yang tidak ada bergerakan, sama sekali, resipu terdiri di VTI, resipu terdiri, kembangan indonesi, sangat terdiri, lalu, risk faktornya sendiri, pada pasien-pasien, dengan usia, lebih tinggi, pada pasien, dengan eksternitas, walaupun jenis, atau lama, ekstern ICUSD, dan, biasanya, ada SDI, seperti yang saya sebutkan, disini, dapat terjadi, VTI, dengan sama mudah, dengan usia, juga, pengisahan yang dapat dilakukan, misalnya, di dunia, untuk melihat pasien-pasien, yang terdiri di VTI, yang lebih advance, mungkin dapat menggunakan, MSD, lalu, untuk profilaksisnya, dapat digunakan, compression stocking, yang disini kita berikan, internatik, penumpulan device, ini, kalau di luar, yang pernah saya lihat, ini, rutin diberikan pada pasien-pasien, masuk ke dalam pasien, jadi, di situ ada semakin alat kompresi, pada kaki, jadi, kompresi, caranya permintaan, berkala, seutama pasien-pasien, sama pasien, imunisasi, lalu, obat-obatkan, mungkin dapat, misalnya, wakonox, yang masuk, sehingga, kontrolnya mudah, sedikit, resiko terdiri, headwaring, sesuatu, di device, mungkin, ABC filter, mungkin ada jarang, ada jarang, kejaran sekali, lalu, pensynton, juga harus kita telusuri, yang paling sering adalah, headwaring, headwaring, bisa akut, bisa kronik, mungkin batasnya, 2-2 bulan, kalau di sini, itu akut, dan lebih dari 3 bulan, biasanya, kita sebut semuanya, karena semuanya, biasanya, karena perubahan, pola paspulasi kepala, pola, perfusil di kepala, sehingga terjadi, juga perubahan, dari penggunaan, penggunaan, penggunaan pada otak, pengaruhi, dari kejadian, penyari kepala, penyari kepala, seperti kita lalui, ada penyari kepala, ada primer, atau sebenar, mungkin, yang lebih disini, karena, ada penyari otak, kita sebut dengan, menurut kita sebenar, tapi, kalau misalnya ada, yang menyertai, penyari, penyari seperti ini, sudah sangat kita lalui, bilateral, sebenar, dan, ada penyari dengan, aura, aura, penyari, atau apa-apa, diantung dari visual, maksudnya, sense yang terkena, saat terbuka, serbuka, tapi kita lihat, mungkin ada, yang dapat menggalar, dan, limited ROM, dari serbuka, mungkin, kalau misalnya ketemu ini, kita harus segera evaluasi, jangan sampai, misalnya, yang ada yang takut, atau masalah, dari serbuka, untuk terbuka, dapat kita berikan, analgetik, nah, disini ada penyari, misalnya di, misalnya di bintang, kalau ada bintang, harus hati-hati, cari-cari, di sekitar slide, malah disini ketemu, harus dihindari, dalam 24 jam, pasca, nuri, karena, kita tahu, disini, cost inhibitor, meskipun, mungkin tidak, se-ireversible, pada pemberian aspirin, misalnya, tapi dapat menyebabkan, gangguan pada, fungsi platelet, NSHD yang lain, selain misalnya, aspirin, VFAT-nya reversible, pada aspirin, irreversible, jadi, 7 hari setelahnya, baru fungsi platelet, kembali, terus dihindari, dan juga, dikatakan untuk penggunaan, misalnya, kadang-kadang kita rola, kita dengarkan, kalau bisa dihindari, kalau misalnya tidak, maksimal, mungkin ada yang mengatakan maksimal, tidak, lalu penggunaan, biasanya, langsung saja, dengan paris tempat saja, lalu, atau tidak, menggunakan langsung, untuk otimetic, harus diberikan, karena, pasien tidak ada, kalau pasien tidak diberikan, lagi, pada pasien-pasien, yang menggunakan kepala, atau bukan, kita hendari, untuk peningkat antif, jadi, otimetic sangat, eh, antif, utah harus diberikan, lalu, juga, profilapsis, dari nirikronik, yang digunakan, pada anti-GPS-an, mungkin, dapat ada tempatnya, SSRI, pada pasien-pasien, dengan diri kepala, yang terangis, lalu, disini juga, direct, peripheral neuropathy, dapat ada juga, pada pasien-pasien, yang terjadi, direct trauma, atau jadi, kompresi neuropathy, pada saat, oke, hospitalisasi, disini juga, mungkin, untuk di-evaluasi, EMD, mungkin, kalau kita cerita, pada pasien-pasien, yang sudah sadar, kenapa, tidak bisa di-evaluasi lagi, motoriknya tidak ada, mungkin, dapat diperolehkan, perusahaan EMD, terpastikan, endopatik pain, yang terjadi, terjadi, adanya, sensitasi, dan, terjadi, enhance, dari, stimulus yang diberikan, sehingga, dapat terjadi, semacam, lingkaran setan, menyebabkan, peningkatan, dari sensitasi, sehingga terjadi, 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 misalnya, pada masalah-masalah, pasien dengan lesi, pada talamus, jadi, talam pain, pasien dapat, menyebabkan, lebih sekali, lalu, contoh-contohnya, adalah, aludinia, lalu, ada, hitolagesia, misalnya, aludinia, pada pasien-pasien, jadi, rangsangan, yang seharusnya, atau itu, biasanya, lebih sekali, pada rangsangan, yang dirinya, hanya sedikit, seperti itu, yang dapat diberikan, misalnya, gawap entin, atau mungkin, obat-obatan, anti-epilepsi, kalau wajibin, yang bisa diberikan, atau mungkin, obat-obatan, berusaha, SSRI, dapat membantu, di sini juga, mungkin, yang ada, yang lebih, advanced, atau diberikan, dilakukan, diberinstimulasi, mungkin, bisa, dan, terapi ablatif, untuk memotongan lesung, untuk seraf dirinya, lalu, di sini, CPRS, atau kompleks, adenopensi, di sini, dapat diperifersikan, seperti tadi, atau di alodumnya, atau progesia, atau gangguan, atau terapi di sana, tipe 1, tipe 2, tipe 2, tipe 2, tipe 2, terjadi pada CPR, pada perifer, tipe 1, terjadi karena, gangguan pada, simpatiknya, di sini, untuk diagnosanya, seperti ini, kita lihat dari, kosomotor, sumotor, genetik, karena terjadi, pada gangguan, simptomatis, maksudnya, simpatik, intervasion, seperti yang disebutkan, jadi, kalau warnanya berubah, kalau terjadi, berubahan, dari suhu, tangannya, kalau terjadi, konsumerasi, tangan, di hangat, misalnya, atau garam tersebut, di hangat, di hangat, jadi, kalau misalnya di cek, seperti ini, kalau misalnya ada, menggunakan terkiranya, tersebut, atau tidak tersebut, juga tersebut, lalu untuk penanganannya, seperti yang tadi, dapat digunakan, misalnya, permukul terapinya, kalau penting, sampai dengan, intervasion dapat diberikan, intervasionnya, yang lebih invasif, mungkin dapat diberikan, upload, pada simpatik gangguan, pada area, yang sesuai, yang terkena, lalu spesifik, singgah, yang mungkin terjadi, kosomotik, misi palus, yang mungkin diterperhatikan, selama perawatan, di rumah sakit, pasti terjadi, terjadi, kompresi, harusnya membaik, atau mungkin stabil, tapi kok berkurang, setelah kita evaluasi, tadi ekstrakannya, seperti semua yang tadi, sebutkan, dapat juga kita ceritakan, jadi, post-traumatic genus palus, atau mungkin ada, setelah itu, post-traumatic genus palus, kalau post-traumatic genus palus, kebetulan, kemarin kita, ada dua, kasusnya, seperti di, pasien ICH, di kompresi, CT scan, kondisi menurun, CT scan, atau hidrusi palus, pas hidrusi palus, kita, putusan, satu, terang beruntung, satu lagi, sekarang sudah bangun, jadi, kurang lebih seperti ini, beberapa risk faktornya, faktor usia, lubrasi poma, lubrasi teranectomy, yang kita lakukan, jadi, gangguan, perubahan, hidrodinamik pada otak, sehingga, terjadi, perubahan metrikal, atau mungkin, sebelumnya ada, IVH, sebelumnya ada masalah SRH, pada traumanya, sehingga, menyebabkan, terjadi, hidrusi palus, lalu, disini, post-traumatic, hidrusi palus, sebenarnya, membedakan, dengan, mungkin seperti ini, atau, pada PPH sendiri, di blog early, terlalu pada, pada CSF blockage, tadi, misalnya, pada pasien-pasien dengan SAH, atau mungkin IVH, lalu, tentu saja, peningkatan CSF research, kalau misalnya kita ukur, dan terjadi, ada tanda-tanda, hidrusi palus, yang dapat kita kasih, misalnya, dari, dari ketiga, mungkin peningkatan, mesaran ketolakon, lebih dari, seperti yang sudah kita berhasil, dari kebanyakan, dari biasa, mungkin tidak, biasanya kita lihat, ada kotika trofi, di sekaliannya, kita ceritakan, mungkin lebih menarik pada, dosi palus, XF blockage, tidak perlu kemanganan, dan kan disini, proses mal, simpatatif, superaktifasi, dapat terjadi, peraktifasi, pada pasien-pasien yang kita rawat, mungkin sering kita lihat, pasien tiba-tiba, kok hati-tiba naik, kok RR-nya naik, tiba-tiba, suku semua, kok naik, ini dapat terjadi, memang wajar terjadi, pada pasien-pasien yang terhadap kepala, tapi harus kita perhatikan juga, apakah ada faktor-faktor lain, yang mengaruhi, misalnya, seperti yang tadi kita sebutkan, ngeri, ada ulkus, ada infeksi, ada yang lain, yang mungkin kita misal, kita misal, untuk kita lihat, mungkin ubat ngerinya, dapat kita tingkatkan, kita lihat, efeknya apakah berkurang, kalau belum kurang, mungkin kita cek, yang lainnya, apakah ada infeksi, apakah kita bisa, misalnya lebih objektif, mungkin dapat kita periksa, CRP dan lain-lain, dari DL mungkin yang pertama, misalnya CRP dan lain-lain, untuk memastikan tidak ada infeksi, kita cek juga, yang lain, misalnya, infusnya bagaimana, konstipasi, pasien adanya konstipasi, kalau konstipasi juga dapat menanggung, sehingga berikan, lalu, ini tanda-tanda yang dapat terjadi, ini untuk penanganannya, secara agresif kita, jadi kurang lebih, itu untuk masalah di otak, yang sering kita temukan, selama penanganan, mungkin pasca cek, atau mungkin pasca operasi, mungkin itu masalah-masalah, yang kita temukan, dan itu masalah yang, kita berikan, penanganan yang dilakukan, lalu berarti pada, sebenarnya patologi, mungkin ini lebih sedikit, ini, kata pengantar, SCI biasanya terjadi, pada pasien tiba-tiba, awalnya bagus, bisa kerja dengan baik, tiba-tiba kena SCI, tiba-tiba trauma, tiba-tiba tidak bisa mengapain, nah pasien akan menyebabkan, stress yang sangat berat, bagi pasien, dan menyebabkan, pasien sangat dependen, pada orang lain, tapi dipergian juga, mungkin sedikit saja, seberapa overview, komplit, komplit, dan pasien juga dapat dipergian, ke para pelajar, pada pasien-pelajar dengan SCI, di sini mungkin, sebele yang dapat terjadi adalah, pada pasaku, skenario kronik, mungkin harus dijelaskan dengan sangat baik, oleh dokter Eka, pada pasaku, mungkin, sebele saja, terjadi, kematian sel, akibat masalah mekanik, dan SCI, yang terjadi, dapat terjadi, spinal, dan ribu nipis, harus diperhatikan, sebenarnya mungkin, ini yang diperhatikan, kemarin kalau dikatakan, sampai 14 hari, harus berhati-hati, kami dapat terjadi, pelonjakan, situasi-situasi, perinformasi yang sangat besar, jadi eden yang besar, intensif, imbulans, yang besar, sehingga dapat menyebabkan, kondisi pasien yang buruk, persalitif. Lalu kronik, nah di sini akan kita lihat, jadinya kondaksin defisit yang menetap, karena terjadi, demi minimisasi, dan dapat juga terjadi, permanen hyper-exit ability, oke, oleh mekanisme yang tadi, sudah disesokkan, menjaga awal, mungkin setelah saja, dengan, juga yang tak menerima kasih disini, resultasi, pasti pastikan ABC, gimana kalau kita tahu, serta kita maksud di A, kalau kita harus setelahkan semuanya, setelah itu, baru kita, evaluasi lebih, mungkin kita lakukan, pemirsaan penerja, dengan, deten-reksis, seperti yang pernah terjadi juga, mungkin nanti akan diajarkan, dan juga oleh dokter Muli, setelah itu, kemudian, setelah itu dikatakan, tidak rekumulasi, ini mungkin bisa, dikembalikan lagi, ke masing-masing praktisi, ada yang memberikan, ada yang sudah, lalu setelah itu, dipastikan, pasien aman, dan itu, biarkan cervical orthosis, sesuai dengan, masalahnya, cervical orthosis, yang dapat diberikan, ini contohnya, halo, yang saya sendiri, belum pernah masing, tapi belum lebih seperti ini, mungkin disini ada, beberapa titik, tidak untung, misalkan-intisnya adalah, pressure yang terjadi disini, dan mungkin agak, sulit untuk ini ya, disini, pilih dari kolar, yang lebih sering dilakukan disini, mungkin untuk masalah, mobilisasi, mungkin, kalau lebih bagus, tapi mungkin disini, dengan kolarnya, tidak cukup, dengan mobilisasi, mungkin, traksi, dapat diberikan juga, pada musuhnya, yang harus diperhatikan, adalah ini, ini yang cukup penting, mungkin mungkin, sudah sempat dibahas, masalah-masalah, kita kekurangan, kita kekapasiti, dan fungsi dari batuk, pada pasien-pasien, dengan lesi, jenaku injuri, sebenarnya, kalau terjadi pada C1, dan C3, sudah kemungkinan besar, akan absen, karena otot-otot yang memegang, diapaknya hilang, C4, sampai C1, terkena, kemungkinan juga berkurang, karena fotot-otot yang memegang, dari otot-otot yang memegang, C2, sampai T4, terkena, kemudian, di bawah T11, mungkin dapat dipastikan, kalau misalnya, fungsi batuknya, sama seperti, misalnya positif, pada persen tersebut, dapat dipertimbangkan, untuk intubasi, pada pasien-pasien, yang kita curiga seperti ini, jadi kalau misalnya, sudah naik, atau misalnya, sudah menaik, tidak, RR-nya, kalau tidak bagus, atau dipertimbangkan, untuk dilakukan intubasi, kalau di luar, mungkin lebih agresif, kalau di sini, mungkin, mungkin, kalau di intubasi, oleh, oleh, di sana, di sini, terapetik mobilitas, yang, pentingnya adalah, untuk sumo care, jadi dari awal, pasien masuk, sudah harus kita perhatikan, kami sudah tersebut, mana medical management, seperti yang tadi, sudah sebutkan, mungkin, sudah, bahkan, acute care, ini, juga masuk pada, masa sebelumnya, berikutnya adalah, infection rehabilitation, and possible service, untuk goal settingnya, juga, mungkin, harus kita perhatikan, di sini, goal settingnya, harus, fungsional based outcome-nya, harus, kita tidak boleh, mulut-mulut pada pasien, mengenai goal, yang akan, diharapkan oleh, kita dan pasien, supaya tidak berbeda, harus kita kaya dengan ketat, sudah bisa setiap hari, kita kaya, bagaimana, kira-kira, ke depannya, apakah pasien, ditargetkan, bisa berjalan, apakah, bisa hanya kursi roda saja, atau mungkin, berjalan saja, apakah, yang akan berburuk, misalnya infeksi, dan lain-lain, harus kita jelaskan, kepada pasien, short termnya, mungkin, saat dilakukan penanganan, ini, apakah, target kita, dalam menangkan penanganan, penanganan, sebelum kita, lanjut pada long termnya, bagaimana pasien, dapat, melanjutkan lagi kehidupannya, seperti, apakah bisa, seperti biasanya, apakah mungkin, akan sangat dipendai, pada orang lain, seperti itu, kita jelaskan, dari awal, mungkin, yang sering, yang muncul, adalah, bagaimana, mempreven, dari, dari sering juri, bagaimana, bagaimana, dari jualan kontraktor, dan bagaimana, bagaimana, dari sebarang komplikasi, mungkin, untuk, persen juri sendiri, kita, ketahui, mungkin, dapat dilakukan dengan, kalau pada, pasien-pasien yang sudah, stabil, bisa dilakukan, geser kiri kanan, contoh, otoprosisi yang, dengan, dengan, dengan menggunakan, ortosis seperti itu, pada pasien-pasien dengan, menciptakan, terdiri jualan kontraktor, seperti ini, dapat digunakan, karena pasien-pasien tersebut, kan pasti, kalau misalnya, terjadi, misalnya, tetraplegi, kita, 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 jemputan, tangan terdiri kontraktor, ini, tujuan-pasien yang sudah dilakukan, alatih, kroma esersai, seperti yang tadi disebutkan, pada, rehabilitasi yang sebelumnya, tapi, dapat juga digunakan, splint seperti ini, pada pasien-pasien yang sudah, impending kontraktor, atau mungkin sudah, terjadi kontraktor, pasien-pasien seperti ini, seperti ini, supaya, dilakukan, dan, seperti ini, dapat, semisalnya, terjadi kontraktor, seperti ini, dapat digunakan, dikatakan, podcast seperti ini, atau, test-test lain, untuk membantu, menangani, atau, menangani dari kontraktor. Lalu, untuk masalah komplikasi, respirator yang sering terjadi, dapat dibantu, dengan, dilakukan, namanya, inhalasi, respirator, ekserses, atau training, seperti itu. Jadi, disini kan ada, otot-otot pernafasan, mungkin yang sama, diafadma, yang ada otot-otot anisoris, yang membantu, jadi, saat pasien bernafas, dapat dilakukan, tahanan seperti ini, jadi, untuk mengatih, diafadma, yang dikatakan seperti itu, lalu, digadikan, disini, lakukan tahanan, pada otot-otot anisoris, sehingga, otot-otot pun, tidak terlatih, dan mungkin, harapannya juga, yang dikatakan, juga lebih banyak, sehingga, membantu pasien, dalam menangani masalah, pernafasannya, di kemudian hari. Lalu, ini untuk, untuk patient rehabilitation, pasien diajarkan juga, bagaimana caranya, berjalan, atau mungkin, rolling, dari kursi roda, yang akan digunakan, sampai ke kasur, seperti ini, ada teknik-tekniknya, yang harus diajari. Lalu, ini juga, bagaimana pasien, dari kursi roda, bagaimana, dia bisa, jalan ke bawah, seperti ini, harus diajari juga, ke pasien yang, akan, laki-laki dilakukan tindakan, patient, juga sangat rutin, mungkin, lebih banyak, kalau di sini, dilakukan oleh PS, medik. Lalu, juga, di sini, bagaimana pasien bisa makan, harus dibutuhkan juga, di sini, bagaimana modifikasi, dari, sendo, atau alat perangkat makan lainnya, juga di sini, tangannya, di saktifkan seperti ini, di menggunakan, alat seperti ini, sehingga dapat menggunggam, pasien sehingga, dapat menggerakkan tangannya, sendiri, ini juga ada, mouth stick, pen, atau, ini dapat digunakan, untuk membantu pasien, agar dapat, tetap dapat, menulis, dan dia juga dapat, berlatih sebelumnya, untuk, ini risiko depresi, sehingga, pasien dapat melakukan, asing-sehingas, sebagian-sehingnya, ini bagaimana, pasien dapat roll, pasien-pasien dengan plagie, pada katanya, juga dapat melakukan roll, pada kasur, sehingga, dapat melangun, dengan seluruhnya, kalau bisa, mungkin itu beberapa, yang saya dapat berikan, mengenai rehabilitasi, pada, cerebral dan spinal patologi, mungkin, banyak kekurangan, dan sedikit lebih banyak, terima kasih, atas kesempatannya, mungkin bisa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, jelasannya, sudah melebihi, ekspektasi, membawakan, tentang, fisioterapi, fisioterapinya, eksersis, breathing, rom, speech therapy, lebih jauh dari itu, mudah-mudahan, bisa dimengerti oleh, dokter muda, karena, beyond, dari, ilmu, anda saat ini ya, memang, buana, suka, selalu bicara, langit ke tujuh ya, padahal, langit ke satu, belum, mungkin, pertanyaan, langsung dari yang senior, ini, stepen sama Eka, silahkan, masing-masing, lima pertanyaan, terima kasih, prof, sudah ketahuan, saya memang mau naik, ada lima pertanyaan, 3, 4, 5, 1A, 1B, 2A, 2B, silahkan, terima kasih, untuk presentasinya, buana, ini menarik, karena, seperti yang kita ketahui, dan sering kita bahas, sebetulnya, hal yang paling penting, dari penatelaksanaan, pasien-pasien trauma, itu adalah, rehabilitasi, karena, tindakan yang kita lakukan, tidak akan ada artinya, entah itu konservatif, pada CKR, atau sampai kita serjuri, pada CKB, tidak ada artinya, tanpa rehabilitasi, yang baik, namanya, saya tanyakan, untuk, pemberian, tadi kan, buana sempat mengatakan, stocking anti-DVP, mungkin, untuk, kedepannya, lovenox, untuk, severe TBI, kan kita tahu, severe TBI, yang sampai M-nya, sering DPO, dan lain sebagainya, juga, motoriknya, sering, diam saja, apakah, pernah membaca, tentang pemberian, lovenox, pada si, CRTBI, yang pertama, dua pertanyaan dulu ya, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin, bisa, didefinisikan, karena, kita tahu, ada satu diagnosis, yang sepertinya, sering, sering, salah disebut, oleh teman-teman, yaitu, post-concussion syndrome, mungkin, bisa dibedakan, bagaimana, kita bisa menegakkan, tawaran, dengan post-concussion syndrome, kedepannya, karena, teman-teman di poli, terutama, yang nanti, akan sering ketemu, dengan pasien-pasien ini, terima kasih, baik, terima kasih, atas pertanyaan yang sulit-sulit, jadi, saya akan menjawab, dari yang pertama, ini, untuk, masalah, DPD profilaksis, pada pasien-pasien, dengan, kepala itu sendiri, kalau misalnya, dari, saya sendiri, baca lebih detail lagi, mengenai penggunaan, lovenox, atau pada kontradikasi, kalau yang saya tahu, pada pasien-pasien, yang untuk operasi sendiri, lovenox sendiri, dikatakan, jauh lebih baik, daripada, mengenai antikogulan lainnya, dimana, tidak terlalu mengganggu, pada, apa, homosfasis, pada saat itu, juga, kalau kita ketahui, dengan operasi sendiri, dikontrol, atau di monitoring, misalnya, aplikasi, tidak, 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 kalau misalnya, tapi, kalau untuk, anti-difitnya sendiri, kalau, dari, saya sendiri, mungkin, lebih, ada juga, mungkin, dari pengalaman, saya lihat, dan saya baca, mungkin, lebih baik, dengan menggunakan, yang mekanik, seperti yang tadi, saya sudah seperti laksan, ada, pbg2, dengan mekanik, atau dengan, dengan terapi, dengan masalah-masalah, pada masing-tidak kepala, mungkin, dengan juga, adalah masalah, mungkin, dapat lebih, kita, maksimalkan, untuk penggunaan, yang, dengan mekanik, ini sendiri, dibandingkan, dengan, dengan, maksimalkan, jadi, dari penggunaan, mungkin, stoking anti-difit, meskipun, kita belum ini, mungkin, bisa, di, galahkan, pada pasien-pasien, kita cerigai, akan, diam dalam waktu, dan mobil, yang tidak sadar, oke lama, mungkin, kalau di luar, mungkin, tadi, intermittent, mechanical, compression, seperti itu, ada alatnya, mungkin, di sini, belum ada, di pun, prakteknya, di sini, mungkin, untuk penggunaan, stoking anti-difit, secara rutin, pada pasien-pasien, dengan, cedera kepala, berat seperti itu, lalu, semoga bisa menjawab, yang kedua, untuk post-penggunaan, sendiri, di sini, ada suatu, semakam, jadi, pada pasien-pasien, mungkin, yang tidak, masuk, banyak, cedera kepala, akan, di-diagnosa, dengan, post-penggunaan, mungkin, itu, kurang tepat, kalau menurut saya, mungkin, lebih tepat, kalau kita, gunakan, diagnosa, sekedar, kalau tidak ada, cedera kepala, perama kapitis, atau mungkin, kompression saja, saat, saat, konsep, kejadiannya, sedangkan, post-conference syndrome, di-diagnosa, yang dapat bertahan, 2-3 bulan, di sini, kalau kita lihat, di-diagnosa, seperti, misalnya, kepala, pesan berkitar, yang hilang tinggi, lalu, gangguan attention deficit, gangguan, tensi memory, gangguan sleep, pikir, kadang-kadang, mau minta, selesai tidur, gangguan, gangguan sleep, disturbance, seperti yang tadi, kita sebutkan sebelumnya, jadi, masalah-masalah yang tadi, disebutkan sebelumnya, yang bertahan, cukup lama, sampai, 5-3 bulan, itu, dapat kita, baru dapat kita, kategorikan, sebagai post-conference syndrome, kalau masih ada, mungkin, kalau dari saya, itu, mungkin, ada tambahan, dari penanya sendiri, atau mungkin, dari, bagaimana, Stefan, selamat pagi, Prof, mungkin, saya mau nambahin, Prof, ini, nambahin, lalu, untuk, masalah, pemberian, enoksaparin, pada pasien, sepiri, di buri, memang, mungkin, kontroversial, ya, karena, memang, pada beberapa, artikel, mengatakan, bahwa, ya, mungkin, pemberian, enoksaparin, dalam waktu cepat, dalam 48 jam, pas terjadinya trauma, memang, memberikan, outcome yang baik, dibandingkan, kita tidak memberikan, enoksaparin, pada pasien dengan, CKB, tentunya, yang kita berikan, adalah pasien, CKB, yang tidak, yang mengalami, imobilisasi, terlalu lama, artinya, kakinya tidak bergerak, karena, meningkatkan, resiko terjadi, DFT, tapi, ada juga, beberapa, literatur, yang mengatakan, bahwa, kalau kita memberikan, enoksaparin, itu, ada yang mengatakan, bahwa, pasien-pasien, CKB, dengan pendarahan, itu dikatakan, bisa bertambah juga, walaupun dengan, pemberian enoksaparin, jadi, menurutkan, ini masih kontroversial, dan mungkin, masih perlu dikaji, lebih dalam lagi, atau mungkin, Bu Anna, mungkin bisa, buat meta-analisisnya, sehingga, menggabungkan, beberapa, literatur, kemudian, di, apa, di, analisis secara full, sehingga, ini dapat kesimpulan, yang lebih baik, mungkin seperti itu, Bu Anna. Oh ya, terima kasih banyak. Stefan, Lu Anna. Terima kasih, mungkin sedikit, meluruskan, untuk yang tadi, kita kan, sering ada keluar di, avonisis, PCS, 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 mungkin, kalau tadi, Bu Anna bilang, concussion, kurang tepat juga, ya, karena kalau kita baca, di, literatur-literatur, lain, saat kita mengatakan, concussion, mereka sudah menyamakan, dengan mild TBI, jadi, mungkin sebaiknya, kita kasih, diagnosis lain, ke teman-teman, di depan, kalau memang, tidak cedera, cedera otak, ya, tidak perlu, sampai ditulis, post-concussion, karena, nanti akan keluar, diagnosis, post-concussion, jadi, diagnosis, di, asalnya, kayak diagnosis, teranjang sampah kita, buat, pasien-pasien yang di depan. Terima kasih, terus, izin, mau bertanya lagi, gue aja, ya, sebentar, untuk, untuk, pencegahan, tromboembolism, pada vena, memang, umumnya, skor-skoring, yang ada, misalnya, PPS skor, atau, skor-skor yang lain, ditujukan, pada vena, selain dari otak, ya, misalnya, deep vein thrombosis, atau, vena-vena, paru, gitu, jadi, ada, caprinis skor, ada, PPS skor, PPS skor itu, padua prediction skor, namanya, memang, tidak, khusus, untuk brain, gitu, ya, yang ada, deep vein thrombosis, atau, vena-vena paru, dari segi obesitas, dari segi bedriden, lebih dari, tiga hari, dari segi, lewat operasi besar, adanya, lewat, trombo embolism, yang dulu, gitu, jadi, kalau kita, men-scoring, pasien mana, yang, memerlukan, enoxaparin, pada head injury, belum ada, tersedia skornya, tapi, kalau kita lihat, pemberian, enoxaparin, pada, severe head injury, sudah ada, laporan-laporan, memang, belum ada, meta-analisisnya, seperti yang, eh, mereka, sampaikan tadi, randomize, clinical trialnya, dokter golden strings, pemberian, enoxaparin, tidak, signifikan, menambah, peluang, ICH, jadi, dia, tidak berpengaruh, pada, delay, ICH, atau, menambah, bleeding, tidak, 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 dan, dipercaya, memberi, outcome, yang, lebih, favorable, pada, severe head injury, tapi, baru, severe head injury, ya, stepannya, CKS, belum ada, penelitian, CKR, tidak, severe head injury pun, GCSnya, 5 sampai, 8 saja, GCS 3, GCS 4, tidak, dikasih, mungkin, karena, peluang, terjadinya, trombolisis, pada, severe head injury, itu yang, GCS 3, GCS 4, sangat tinggi, dia, tidak, diapain saja, sudah bleeding, bleeding otaknya, apalagi, ditambah, semacam, enoxaparin, nah, GCS 5, 8 itu, apa namanya, kasus yang dilaporkannya, itu yang, disampaikan, di, traumatic, koma, data bank, dan, post-concussion syndrome, tadi apa, jawaban, Wano? Ya, ini, post-concussion syndrome, ini, sindrom, ini, kemulang-kejalah, kemulang-kejalah, seperti tadi, tidak ada kekala, kemulang-keputar, mungkin, susah berpikir, masalah, ansi etas, masalah depresi, masalah, suku tibur, suku tibur, yang terjadi, tiga bulan, itu pasti, konsep, concussion, kalau, dari teman, ya, ya, jadi, kalau, setelah, concussion, concussion, itu kan, istilahnya, gegarota, setelah, concussion, itu, beberapa, sering, yang, dipoli, itu, adalah, vertigo, pasca trauma, atau, post-traumatic, vertigo, atau, ada yang mengeluh, nyiri kepala, nyiri kepala, pasca trauma, nah, keluhan-keluhan, yang dianggap, berkaitan langsung, dengan, brain, ya, daripada itu, mungkin, di-diagnose, terpisah, ya, lewat, dari, 12 bulan, dia, sudah, tidak, masuk, lagi, post-concussion, syndrome, termasuk, di-havioral, chain-nya, jadi, kalau, kejadian, sudah, lewat, 12 bulan, diagnosenya, beda, lagi, dia, di-diagnose, terpisah, dari, cedera, kepalanya, mungkin, itu, yang bisa, ditambahkan, stepannya, kesulitan, dipoli, apa, stepan, kita, kembalikan, ke, 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 karena, seperti ini, kita tahu, tidak seluruh, CKR, harus, dirawat, inap, apalagi, di situasi, pandemi, seperti ini, kita, juga, pada, pasien-pasien, yang, memenuhi, kriteria, CKR, tapi, tidak memenuhi, kriteria, rawat, inap, kita, selamatkan, tetapi, pasien-pasien, CKR, menurut, saya, memang, belum memastikan, langsung, ke, bagian, manajemen, atau, semacamnya, tapi, dengan, diagnoses CKR, itu, pasien harus, dirawat, inapkan, kurang lebih, ini, yang masih, belum sih, saya, memang, pernah memastikan, permasalahan, tersebut, karena, waktu, ini, mungkin, lebih, ke, kebiasaan, yang, belum, dibenarkan, atau, sesuatu, yang biasa, lalu, dibenarkan, mungkin, terus, jadinya, karena, dari, kita, mendengar, kalau pasien CKR, harus, rawat, inap, jadi, otomatis, pasien CKR, yang, dilakukan, CT scan, tanpa, indikasi, rawat, inap, akhirnya, dipulangkan, tidak, dengan, diagnosis CKR, mungkin, kesulitannya, di sana, mendiagnose, post-concussion, sindrom, ada masalah, atau, gimana? dan, sebetulnya, tidak ada masalah, terus, kan, jadinya, kalau, memang, akan, kita, data, pasien seperti itu, akan, langsung, jatuh, ke, post-concussion, post-concussion, jadi, terlihat, kalau, mau kita cari, sebetulnya, banyak sekali, post-concussion, yang tidak, post-concussion, sindrom, gitu, terlalu, lebih, ya, semua, yang, jadi, dia, mesti, kepalanya, dulu, diperbaiki, ada, dua, premis mayor, koasnya, mumpung, ada di sini, benturannya, harus, di kepala, itu, premis pertama, yang, bermakna, signifikan, head injured, yang, kedua, pasiennya, yang, mengalami, benturan, di kepala, harus, pingsan, baik, satu detik, dua detik, maupun, satu menit, lima menit, silahkan, apalagi, memang, tidak, bangun-bangun, itu, jelas, kalau, dia, tidak, mengaku, pingsan, paling, tidak, amnesia, jadi, kadang-kadang, depisi pingsan, itu, jatuh, tetap mata, itu, pingsan, tapi, ada yang, berdiri pun, dia, lost, atau, black hole, itu, juga, termasuk, concussion, klasik, concussion, itu, biasanya, pada, unsdrung, mabuk, pukulan, itu, dipukul, ada, tinju, atau, bela diri, bela diri, itu, yang, bersangkutan, masih, berdiri, bahkan, masih, mengangkat, sarung tinjunya, tapi, dia, sudah, tidak, lihat, apa-apa, itu, juga, termasuk, concussion, jadi, semua gejala, yang muncul, baik itu, seminggu, dua minggu, sebulan, hingga, dua bulan, sebulan, itu, dari, kejadian, dia, mengalami, concussion, itu, masuk, post-concussion, syndrome, ya, stepennya, jadi, diagnosi, concussion, dulu, ditegakkan, cedera, kepalanya, dulu, ditegakkan, nanti, mau, klasifat, ringan, sedang, berat, pakai, GCS, kan, gitu, kalau, dia, benturan, di kepala, meskipun, signifikan, tanpa, pingsan, itu, bukan, cedera, kepala, contohnya, Biondi, misalnya, tadi, malem, malem, minggu, korenon, ganggu-ganggu, waria, disana, kan, warianya, bawa, celurit, ya, itu, disabat, kepalanya, Biondi, gitu, umpama, ini, Biondi, ya, jadi, luka terbuka, scalp injury, dia, enggak pingsan, langsung ke UGD, nyari, beli buahannya, beli, tolong, jahit, nah, itu, bukan, cedera kepala, karena, yang bersangkutan, sama sekali, tidak hilang ingatan, bisa bercerita, 100%, tapi, jelas, degloving, ya, tinggal, degredement, jahit, pasang drain, kan, itu, tidak akan ada, post-concursion syndrome, karena, concussionnya, tidak tegak, ya, di satu pihak, ada yang tidak roboh, tapi, lupa, itu kayak tadi, punch, 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 itu pukulan, derang, itu mabuk, jadi, kena pukul, pada saat pertandingan, atau kena tendang, yang bersangkutan, masih berdiri, tapi blackout, itu, sudah termasuk, cedera kepala, ya, jejasnya, mungkin, tidak, di scalp, tidak ada cepaleh matumprop, ya, tapi, tendangannya itu, mengenai, rahang, rahang, itu akan menggetarkan, grain stemnya, ya, getaran yang kuat, pada rahang, langsung, lepas, arasnya, tidak ada, listrik sama sekali, jadi, KO, dengan gerakan, eh, ekstensi abnormal, pernah lihat, petinju, kena pukul, rahang, langsung KO, padahal, dia lagi nyerang, itu langsung, ekstensi abnormal, ada yang kejang langsung, itu, cedera kepala itu, apapun, keluhannya, setelah itu ke poli, misalnya, kok jalan saya terhuyung-huyung, itu post-traumatic instability, masuk juga, kok, rada-rada, kayak, mabuk laut, itu post, atau vertigo, pasca trauma, masuk juga, saya kok sering, sakit-sakit kepala, nah itu, post-traumatic headache, masuk juga, ya Bu Anaya, ada yang, lo, takut-takut, kalau melihat sarung tinju, takut, kalau melihat helm, takut, mungkin, masih teringat, dia terakhir memakai helm, tiba-tiba, udah di OK, atau di UBD, atau di ICU, terakhir melihat sarung tinju, tiba-tiba, sudah, lupa ingatan, nah itu, termasuk, psikonya terganggu, psikastenia, atau yang mana, atau sindrom pasca trauma, setiap, lihat sepeda motor, keringat dingin, mencerat, muntah-muntah, itu masuk juga, jadi, kalau memang, dia tengah, dia awal diagnosenya cedera kepala, ya, apapun, keluhannya yang berkaitan dengan brain, baik itu, pemikiran, atau, fungsi luhur, terganggu, ya, masuk ke dalam, post-congression syndrome, mungkin itu tambahannya, Stefan ya, silahkan, pertanyaan 3, 4, 5-nya, lanjutkan, terima kasih sekali, untuk tambahannya, untuk pertanyaan selanjutnya, berhubung di sini juga, ada teman-teman, yang masih, lebih junior, bisa mungkin, Bu Anda menjelaskan, karena, tidak jarang, sebetulnya, pasien-pasien kita, yang CKB, terutama, dia akan menjadi, vegetatif, dan tiba-tiba, akan memburuk, saat sudah sedikit membaik, akan memburuk, karena pneumonia aspirasi, nah, sekarang, Coba Bu Anda, bisa tolong menjelaskan, kapan pasien itu, bisa kita, latih untuk, makan, atau mulai kita, edukasi, kapan boleh minum, itu yang, yang selanjutnya, dan pertanyaan, ini jadi pertanyaan terakhir saja, buat Bu Anda, bisa menjelaskan kepada kita, tentang perawatan home care, karena, seperti yang tadi, sudah saya jelaskan, saya sudah, paparkan, kalau, merawat pasien itu, justru, lebih banyak, post-op care-nya, sampai home care, karena kita tidak mungkin, merawat pasien yang sudah, hanya tertidur, hanya, tidak dapat obat-obatan lah, lalu kita akan, KIE, keluarga, ini kunci yang sangat penting, untuk meng-KIE, keluarga, bagaimana perawatan home care, yang baik, bagaimana perawatan home care, yang benar, dengan bahasa yang baik, kan Bu Anda, salah satu, resident berdasarkan, yang memang pintar, untuk KIE, bisa mungkin membantu, untuk menjelaskan, kepada, teman-teman lain, tentang KIE, home care ini, terima kasih. Baik, terima kasih, saya mungkin, boleh ke dalam KIE, tidak diubah, ini, pertama, untuk pasien-pasien, yang memang, sepertinya, yang dikatakan oleh dokter, itu benar, pada pasien, pasien yang berdasarkan sendiri, kadang-kadang, perawatan yang, masalah yang berdasarkan, pas operasi, dibandingkan, mungkin operasi, itu sendiri, kalau misalnya kita lihat, di sini, masalah utama, mungkin aspirasi, yang sering terjadi, sering jadi momok, dan sering disalah, jadi, kalau misalnya, pasien-pasien, bisa makan, minum, mungkin kalau kita lihat, di sini, pertama, sebaiknya sudah, sadar, sadar baik, kalau misalnya kita, terima kasih, mungkin sebaiknya, sudah 456, sebelum pasien itu, kita, biarkan untuk makan minum, misalnya, tanpa suatu ini, tanpa, makan yang benar makan, dari penuh, disuapin, mungkin, atau mungkin, makan sendiri, biasa kan disuapin, sebaiknya, pasien sudah, benar-benar sadar penuh, dengan, GCS yang baik, baru diberikan, makan minum, untuk mengurangkan, risiko terjadinya, respirasi seperti tadi, kalau pasien-pasien yang, belum sadar, baik, belum sadar, dengan baik, lalu, sudah waktunya, di antral feeding, seharusnya, mungkin, kalau tadi, cuanya 72 jam, sebaiknya, kalau dari, pengalaman saya sendiri, dipasang, NGT, misalnya, masih GCS-nya, nggak di bawah, apalagi, GCS-nya, 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 yang masih, di atas itu, mungkin masih, 3-4-5, semacamnya, menurut saya, sebaiknya, dipasang, kalau misalnya, 6x200, ramis, mungkin, diklusinya, belum, dikuat, baru, kita tambahkan, dengan, diklusi parental, yang cukup, misalnya, target, di, 2.500-an, tapi, dari susu, baru dapat, 1.200, 2.200, mungkin, ditambahkan, kebikin, 1.440, sehingga, mungkin, dari, NGT-nya, kita pasang, misalnya, masukin, VCO, dan lain-lain, tapi, sebelum, ya, GCS-nya, bagus, sebaiknya, 456, sebaiknya, jangan belum makan, peroral, seperti, kalian, ditekutkan, akan terjadi, aspirasi, sepertinya, bagus, langsung, dia, memburuk lagi, lalu, yang kedua, mungkin, bagaimana, untuk KIE, pasien untuk home care, ini, sebenarnya, yang ada satu pasien juga, yang sedang berusaha, saya usir-usir, belum berhasil, jadi, mungkin, KIE, saya juga, perang bagus, jadi, kalau misalnya, dari saya sendiri, ke teman-teman saya, yang saya, cerita, pertama kan, keluarga, setelah perawatan, di sini, biasanya, keluarga yang dibutuskan, untuk home care, ini, pasti, perawatan, sudah cukup lama, mungkin, sudah lebih dari 2 minggu, mungkin, sudah ada perawatan, di RTI, balik ke ruangan, setelah itu, akan dilakukan perawatan, home care, biasanya, GCS-nya kan, GCS-GCS yang belum, bagus-bagus juga, mungkin, biasanya, masih, GCS, mungkin, 1, 3, kita, mungkin, 1, 1, 3, semacamnya, atau mungkin, yang lebih bagus, M-nya, sudah bisa 4, atau 5, ini, yang pertama, yang harus kaya, adalah, bagaimana, memberikan nutrisi, pada pasien tersebut, misalnya, pasien masih terpasang, M-GT, masih terpasang ini, karena, kita tahu, untuk fungsi, recovery, yang paling penting, adalah, pemberian nutrisi, nutrisi sendiri, mungkin, kalau saya tidak, belum sedihkan langsung, karena pasien tadi, belum sadar, kalau kita lakukan dengan, misalnya, M-GT, pasien diajarkan, bagaimana, mengurus M-GT-nya tersebut, nanti juga, berikutnya, kapan harus diganti, untuk M-GT-nya, misalnya, kalau misalnya, kita lakukan, pemberian susunya, kapan saja, diberikan susunya, susu apa yang diberikan, mungkin, bisa diajarkan, kepada pasiennya, mungkin, yang lain, misalnya, VCO, yang lain, yang dapat diberikan, via M-GT, untuk meningkatkan, kebutuhan kalori, itu juga pasien, yang akan cenderung, bad riden, ada keluarganya, untuk mobilisasi, misalnya, miring kanan, miring kiri, lalu, setelah itu juga, untuk menegak, tidak diulku, setelah itu juga, diajarkan keluarganya, misalnya, pasien-pasien yang, fungsi batuknya, belum bagus, kita juga bantu, ajarkan, untuk bagaimana, caranya, chest fisioterapi, yang sederhana, misalnya, kita tepuk dadanya, dari belakang, cara nempuknya, bagaimana, kita ajarkan, keluarga pasiennya, supaya, tidak jadi, retensis, betum, berburukan di rumah, diberikan kepada pasien, untuk, seperti tadi, saya jelaskan sebelumnya, kan, ada resiko terjadi kontraktor, resiko terjadi pada otot, yang tidak digunakan, pada pasien-pasien yang, yang berlaku lama, itu kita ajarkan, otot-otot, muscle main, fungnya itu, kita lakukan, stress test, stress, supaya, juga terjadi kontraktor, dan persiapan juga, supaya, nanti saat, pasiennya, siapa tahu, bisa bangun, tidak atrofi, seperti itu, kita ajarkan kepada pasiennya, mungkin itu, yang dikai, ke pasiennya juga, sambil kita takut-takutin, covid di sanglah, mungkin itu kombinasinya, dengan resiko infeksi, yang sangat tinggi, kalau misalnya, pasien, perawatan lama di sanglah, nanti di infeksi, kita ingatkan lagi, pasiennya sudah pernah terinfeksi, kebetulan, selama, kita ingatkan lagi, nanti resiko terjadi infeksi, begitu infeksi, lagi sebulan, lagi dua bulan, perawatan di sanglah, seperti itu, biasanya sulit, atau enggak, kita tawarkan, kalau tidak, ya home care, panggil perawat, panggil ini dari yang lain, atau dinas sosial, untuk membantu, mungkin dari pengalaman saya, mungkin ada yang bisa tambahkan, mungkin senior, lebih ada pengalaman juga, dalam mengkai, terima kasih, Pak, untuk Stephen, untuk saya, ya bagaimana Stephen, sudah, cukup bagus, memang untuk, jawaban dari, Bu Anna, mungkin sedikit yang, sering saya lihat, terlupakan itu, sebenarnya saya juga belajar ini, dari TS lain, dari TS Orto, itu posisi kaki, saat pasien tidur, posisi kaki, itu, cenderung, terjadi, plantar fleksi, hal ini, nanti mengakibatkan, saat pasien, akan mulai, apabila nanti, sudah mulai mobilisasi, pasien, saat memulai, nanti, sudah jadi, seperti, foot drop, karena ototnya, tidak terbiasa, dilatih, otot lain, memang dalam keadaan netral, nah, untuk yang satu ini, kaki sering, tidak dalam keadaan netral, karena yang terjadi, adalah plantar fleksi, jadi nanti, pas baru bangun, akan terus, kayak, foot drop, kalau saya belajar dari TS Orto, itu tambahannya, saat pasien tidur, di bagian, lapak kakinya, itu diberikan banyak, terlalu tetap, supaya, setidaknya, dia bisa dalam posisi normal, atau, ya, posisi normal, jangan sampai posisi, kan, setidaknya, posisinya, posisi netral, karena, salah satu, posisi tubuh, yang dalam keadaan, tidak dalam posisi netral, itu adalah, lapak kaki, yang nanti, posisinya, plantar fleksi, nanti, dia mulai belajar berjalan, kakinya, justru, kayak, foot drop, jadi, itu harus, kita perhatikan juga, untuk, supaya, di, infokan, kepada keluarga, dan, memang, sangat penting, untuk, rehabilitasi, ini, bahkan, dari sebelum operasi, kita harus, sudah mengingatkan, kepada pasien, dan keluarga, bukan, hanya tentang, mortalitasnya tinggi, tetapi, perawatan, pas operasi, jangan sampai, keluarga, ada yang, rasarnya, seperti, menyesal, karena, akhirnya, kan, ini bisa menjadi, beban baru, untuk keluarga, kalau, merawat lama ini, yang saya sempat, pelajari, dari salah satu, webinar, karena, ada beberapa, keluarga, sebetulnya, kalau dilakukan, wawancara, menjadikan, pasien, yang vegetatif, ini, jadi, beban baru, untuk mereka, dan, ini penting, untuk kita edukasi, terutama, pada pasien-pasien, yang memang, ingin kita, upayakan, untuk, tetap, survive, tapi, dengan, kondisi, fungsional, yang, kurang baik, untuk, ke depannya, terus, tambahan lagi, untuk, teman-teman, yang di depan, biasanya, kan, kita rekonsul, ke, rehab medik, rehab medik, itu, tidak akan datang, di hari ribur, seperti hari ini, mereka, tidak datang, ataupun, kalaupun, di jam kerja, mereka, hanya datang, satu kali, sehari, jadi, kita harus, edukasi, kepada keluarga, rehab medik, itu, hanya membantu, keluarga, untuk, meluruskan, atau, menjelaskan, bagaimana, proses, rehabilitasi, akan, dijalankan, tapi, sejak, hari ke, satu, kita, sudah harus, edukasi, pagi, siang, sore, malam, kita, lakukan, pasif, back movement, pasif, muscle stress, itu, jadi, kita harus, jelaskan, juga, kepada keluarga, seperti, yang, sering, dijelaskan, juga, oleh, Prof. Joe, sambil, cerita, sambil, ngobrol, sama, pasiennya, diajak, ngobrol, terus, itu, rehabilitasi, yang, paling baik, sebetulnya, panggilan, dari keluarga, terdekat, diajak, sangat, merangsang, stimulus, kepada otak, dan juga, sambil, melakukan, pasif, muscle stress, untuk, menghindari, atrophy, dan kontraktor, dari sendi, mungkin, seperti itu, terima kasih, Prof. mohon tambahannya. Baik, terima kasih, masukannya, Stephen, jadi, Bu Arno, sudah berusaha, untuk menjawab, tadi ya, kalau, pernah, eh, suatu saat, nanti kan, kalian akan, stase, keluar, di luar negeri, di luar negeri, dan di kita itu, ada, scoring, untuk mengetahui, kemampuan menelan, idealnya, seperti itu, kalau pasiennya, belum sadar, kita, konsulkan, ke rehab medik, untuk menanyakan, eh, swallowing, ability-nya, kemampuan, untuk mengunyah, deglutisi, kemampuan, untuk, eh, mengeluarkan liur, drooling, kemampuan, untuk, swallowing, mener, apa namanya, air liur, dan, voice, cleaning, jadi, suaranya, seperti, berdahem, seperti itu, throat, cleaning, namanya, kemudian, kemampuan dia, untuk, eh, minum, minum, cairan, liquid, kemudian, memasukkan, semi-solid, hingga solid, nah, itu yang, idealnya, dilakukan ya, setiapnya, kalau, usaha-usaha, seperti, common, sand-nya, warna, juga, jadi, dilihat, pasiennya sadar, apa, enggak, kalau, enggak sadar, ya, pakai NVT, nah, itu, itu, secara umum, tapi, yang pertanyaannya, Stefan kan, kapan pasiennya, dikasih makan, minum, maksudnya, lewat oral, ya, yang pertama, pasiennya, harus, vigilan dulu, vigilan, itu, waspada, dia, alert lah, bahasanya, itu, komposmentis, nah, orang yang komposmentis, itu pun, dicek juga, di sana, dia nelan, karena, tidak semua, orang yang, waspada, kemudian, bisa, throat cleaning, bisa, seperti itu, atau, bisa batuk, coughing-nya, bisa normal, atau efektif, belum tentu, bisa menelan, makanya, perlu dicek, kemampuan dia, untuk, deglutisi, ngunyah, sampai, jadi, cair, atau, semi-liquid, makanannya, dan menelan, apa ada keluar dari tepi mulutnya, bercampur liur, itu drooling namanya, kemudian, mampu, berubah, tidak suaranya, setelah dia, makan, atau minum, berubah, tidak suara pasien, kenapa, karena, kalau suara berubah, itu artinya, sebagian, atau sedikit, makanan itu, masuk ke laring, itu, bahaya aspirasi, harusnya, suaranya, tidak berubah, apalagi, kalau pasiennya, simpatan, atau, apa namanya, ya, bahasa balinya, simpatan, itu menunjukkan, kemampuan, menelannya, belum sempurna, ada namanya, good score, ya, jadi, gageng, swallowing, screening score, jadi, disana, kalau nilainya, 20, itu sudah makan normal, jadi, kalau nilainya, ternyata, 15 sampai, 19, itu, mild, swallowing, disturbance, itu, mempunyai, mild risk of aspiration, itu, makanannya, mungkin, dikasih, semi solid, jangan yang solid dulu, nanti, kalau, score, goose, nanti, kalian nanti cari, goose score, gaging, gaging, swallowing score, kalau dia, skornya, 10 sampai, 15, itu, moderate, risk of aspirasi, itu, makanannya, ya, liquid dulu, jangan, dikasih, semi solid, maupun solid, dia cair, nah, kita kan, gak tahu, kalau, rehab medic, itu, ngukur, padahal, mereka, nulis di sana, kaliannya, yang gak meratikan, misalnya, kalian punya, pasien, CKB, konsul rehab medic, kan, gitu, nah, mereka akan menilai, semuanya, kemampuan, untuk, menggerakkan, apa nama, chest, chest exercise, mereka berikan, breathing exercise, mereka berikan, roll exercise, mereka berikan, termasuk, elevasi kaki, posisi normal kaki, dan, stocking anti-divity, dan seterusnya, itu, mereka berikan, cuman, kita gak, membaca, apa yang mereka tulis, pasien, pasien, pasien yang, akan diberi makan, mereka menilai, ini, dietnya, mampunya diet cair, karena, gas skornya, atau gagging, swallowing skornya, masih, mungkin, 12, gitu, yang, yang severe, risk of aspirasi, itu, kalau, gas skornya, 9 ke bawah, dimana, itu, teman-teman, kalian yang, resident rehab medic, kalau ada, yang, dari Unair, belum buka, prodinya, baru akan buka, tapi, kan, sudah menerima, resident, apa namanya, stase, ya, atau dokternya, langsung yang nulis, itu bisa dilihat, ya, nah, kalau tidak, tahu tentang skorin itu, bisa dengan, common sense-nya, Bu Ana tadi, pasien sadar, nah, itu, dicoba, untuk minum, diet cair, kalau bisa, naik ke, bubur saring, jadi, DM harus tahu, bahwa, nutrisi yang diberikan gisi, itu ada tahapannya, diet cair, itu biasanya, diberi susu, susunya, biasanya, satu gelas, 200 cc, isinya, 200 kalori, maksimal, pemberian susu, 6 kali, jadi, tiap 4 jam, satu gelas susu, jadi, kalau umurnya, diet cair, per sonde, atau diet cair, per oral, maksimal, pasiennya, mempunyai kalori, cuma, 1200, nah, defisit kalorinya, tolong diperhitungkan, ya, kemudian, setelah bisa, diet cair, akan naik, bubur saring, nah, itu semi, sulit, nah, setelah bubur saring, bisa, baru bubur biasa, nah, bubur biasa, tidak muntah, baru ke, nasi tim, nasi tim, tidak masalah, baru diet bebas, atau diet nasi, ya, itu, perhatikan, jangan, tidak tahu, padahal, tertulis, kelihatan di meja itu, kadang, tidak dimakan, karena, tidak terasa garam, kalian harus perhatikan, apa yang dikasih itu, kok, beda-beda, ada yang, buburnya, di sebelahnya, cuman, ada gula jawa, atau gula bali, oh, itu berarti, bubur saring, tidak ada bubur, ada telur, cuman, setengah butir, sampingnya, ada sayur, yang, wajahnya tidak menyenangkan, itu namanya, bubur biasa, sebelahnya, pastinya, oh, itu kok, ada nasi, tapi kelihatan agak lembek, itu nasi tim, ada telur satu, bukan setengah, ayamnya, satu potong, kecil, sama kerupuk, sama teh, nah, itu, diet, nasi tim, nah, pasien yang sudah, ribut, nelfon, nelfon, bersuara keras, nah, itu nasi biasa, sudah jelas, nasinya, jumlahnya, dicetak, biasanya, pakai mangkok, itu sudah, diet biasa, atau nasinya, tidak, ser-ser, itu kayak bubur, tapi sudah dicetak, nasinya, biasanya agak keras, karena berasnya, beras yang jelek, kalau kalian banyak minum, habis makan nasi itu, mematuh basang kalian, artinya mematuh, itu kembang berasnya, di perut, adoh-adoh, kesakitannya, jadi itu, diet nasi, sebelahnya, ayamnya bukan potong kecil, tapi satu paha, telur satu, tambah satu potong rendang, atau hati, itu sudah diet nasi, cuma seledat-seledatnya, lihatin, oh, beda ya, sayurnya sudah, agak banyak, tidak, tidak, berantahan kelihatannya, mungkin diwadahin, satu, apa, satu mangkok, sup, ada bungkus plastiknya, terus ada susu di sebelahnya, itu sudah diet nasi, itu yang, tanpa scoring, jadi, common sense dipakai, seperti Bono bilang, coba tes dulu, tidak simpatan, ya dia cairan, besoknya, bubur, saringan, kalau mau scoring, secara, akademis, ya itu, ya, pakai, daging, swoling, swallowing score, nah, untuk home care, tadi benar, sudah Stephen bilang, home care itu, biasanya, yang berangkat, adalah satu dokter, satu perawat, dengan satu supir, pakai ambulan, yang dilakukan home care, adalah, pemeriksaan vital sign, menjamin kebersihan, higienitas, dan sanitasi, rongga mulut, rongga mata, apa, kemudian, saluran pembuangan, kencing, dan BAB, itu biasa dilihat, sampai pelipatan tahanya, ada iritasi, dan sebagainya, karena sering urin, dan VSS, bikin iritasi, kemudian, memandikan, sekali saja, dan memberi, moisturizing, untuk, melembabkan, kulit-kulit, yang kemungkinan, terjadi, pressure sore, belakang kepala, oksipital, belakang, tulang, belikat, di sakrum, dan di kalkanius, itu dikasih, biasanya, minyak telon, atau, baby oil, ya, home care, itu biasanya, dilakukan, jadi ada tensi, nah di respirasi suhu, sama, temperatur, sama fast, nyeri, atau tidak, ya, nanti home care, akan lapor, ke DPJP, sebelumnya, bagaimana perkembangannya, ya, post operasi, apakah ada, daisan, apakah ada, leakage, atau ada fistel, itu juga dilaporkan, home care, biasanya, ngikuti, tiga bulan, setelah tiga bulan, biasanya, dilepas, ya, itu ada biayanya, home care, jadi, biasanya, setiap tiga hari, dua kali, dalam seminggu, datang, nah, ajarkan, segera keluarga inti, agar mereka, membuat jadwal, aplausan, untuk mengurus, pasiennya, ya, benar, kata Stephen, 80 persen, waktu, penyembuhan, itu ada di rumah, 20 persen saja, peran dari surgery, maupun penanganan rumah sakit, baik, saya kira, pembahasannya sudah, cukup luas, mudah-mudahan bisa dimengerti, karena waktu juga, nanti kalau ada pertanyaan lain, dari, yang, selamat menikmati 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 agent of selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terdiri selamat menikmati 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 ada secara secara pemerintah secara secara selamat menikmati 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 sampai di sana ada pertanyaan mungkin dari yang baru ya Josep, Didi saat dia ada tanya tentang nexus kriteria izin Prof, Didi Prof Didi, silahkan izin Prof bertanya mungkin ini sering juga kita hadapi dilema selama kita jaga di depan mungkin kita bisa terima kasih atas penjelasannya jadi ini nexus ini tentu sangat berguna dan apa namanya, menjadi patokan kita untuk pada daerah yang abu-abu misalnya kita terima pasien yang tentu dalam prakteknya tidak semua pasien kita terima dalam kondisi yang jelas seperti di teks, mungkin nexus ini bisa menjadi patokan bagi kita menjadi rambu-rambu kapan kita harus melakukan pengisian radiologi atau tidak yang menjadi pertanyaan jadi Beli Biondi juga sempat mempresentasikan kalau untuk nexus ini bisa digunakan untuk salah satu kriteria untuk melepas hard collar Niko Pro jadi bertanya pada Beli Biondi apakah misalkan kita temukan semua low list kriteria ini apakah dengan yakin apakah kita bisa kita menemukan misalnya dirujukan dengan pasien dengan hard collar apakah kita bisa melepas pada saat itu juga apabila menemukan semua kriteria low list ini dan terutama pada pasien juga dengan pemisahan radiologi yang susah misalnya kita sudah berusaha untuk curiga ada kejagaan spinal tapi misalnya hasil fotonya masih belum layak baca misalnya sudah kita cross table sudah kita swimmer view tapi masih belum bisa mengexpose misalnya C7 dan T1 apakah dengan nexus ini sudah kita meyakinkan diri atau percaya diri untuk melakukan percaya bahwa tidak ada hidra di sepikal tersebut dan melepas hard collar tersebut terima kasih Prof dokter mohon bimbing Biodi bisa jawab izin Prof mencoba menjawab ini kalau berdasarkan dari nexus kriteria yang telah dilakukan di Amerika yang telah dilakukan di 21 center dengan 34 ribu kurang lebih 34 ribu kasus dikatakan kalau apabila meneluh kriteria tersebut kita bisa meyakinkan diri bahwa memang tidak terjadi cervical injury pada pasien dengan trauma jadi bila semuanya kita temukan mungkin kita bisa melepaskan kita yakin bahwa melepaskan cervical collar dari pasien terima kasih terima kasih terima kasih Biondi sudah berusaha menjawab jadi tolong diingat bahwa nexus itu adalah suatu penggunaan X-ray study penggunaan X-ray makanya namanya National Emergence X-ray Utilization Study jadi kalau nexus ini menyatakan ada sesuatu misalkan ada Neural Deficit ada Spinal Tenderness salah satu aja ada Altered Consciousness ada Intoxikasi kemudian yang terakhir ada Distracting Injury yang berkaitan kemudian langkah kita adalah foto gitu X-ray Utilization jadi foto cervical itu jawabannya atau kalau ada CT Scan bagus nah kalau berkaitan dengan soft collar hard collar itu dilepas atau enak ada suara-suara itu itu lain lagi pakai Canadian Suspense Rule jadi pada yang low risk itu pada Canadian Suspense Rule apakah mekanisme tabraannya belakang ditabrak dari apa ditabrak dari belakang itu mekanismenya ringan apa bedanya kalau depan lawan depan itu head collision itu resultan itu benturan ini kalau belakang tabrak nah itu ringan karena ini mungkin berhenti atau sedang melaju kalau ditabrak kan resultannya berkurang kalau tabraannya ringan seperti itu rear end collision bukan head on collision kalau head on collision itu berak rear end collision jetnya ditabrak itu biasanya dianggap ringan kalau dianggap ringan itu keempat-empat hal yang dianggap ringan adalah satu tabrak belakang kedua pasiennya datang jalan bukan digotong kenapa pak tadi dia kecelakaan nah itu ambulatory berjalan ketiga dia tidak ngaku sakit sakit pak lehatan kemudian pak yang tekan diperiksa palpasi sakit nah itu buka collar brace satu lagi kalau setelah kita lepaskan collar brace sakit makin nah coba noleh ke kiri 45 derajat ke kanan 45 derajat sendiri nah juga sakit itu pulang tidak pakai collar tidak perlu dikutu itu klinis-klinis yang kita pakai mungkin tidak tertulis seperti itu adanya tersurat tapi sudah tersirat dalam kesaharian cuman kalian yang tidak merakitkan coba kalau lihat prostrate memang pasien cervical sakit pak dilongarkan cervical nah benang neki tekan dia yang sakit dan nah itulah itu lopsi mengecek low risknya kalau high risk kan jelas umur di atas 65 itu high risk pakai collar kemudian apa namanya mekanismenya mekanisme yang dianggap berbahaya itu misalnya jatuh dari ketinggian tabaran head on collision kepala muncet misalnya kolam lagi dikeringin tamunya mabuk mekecos ke kolam itu lengah itu sering terjadi kepala nuncep saya ngoperasi ya ya bukannya gimana seneng juga ngoperasi kan cuman ya kasihan ya gitu apalagi pasien tua mekanismenya berat datang dengan hiperesthesia aludinya kena anginnya kipas angin itu aduh aduh baru dipegang perawat udah marah itu jelas itu high risk ya itu pakai kolar jelas nah jadi bedakan antara perlu tidaknya kolar atau imobilisasi brace dan perlu tidaknya x-ray ya saya kira kurang lebih mirip itu oh kalau tidak perlu di x-ray berarti tidak perlu di kolar kurang lebih mirip tapi kita pegang kriterianya bonexus itu adalah x-ray utilization santi karena dia suspend rule itu tentang imobilisasi kalau sudah jelas tidak perlu imobilisasi ya pulang kalau sudah pulang ya jelas tidak perlu x-ray kurang lebih beda-beda tipis ya bagus pertanyaannya perjelas kalau seandainya kakak-kakaknya dede juga kadang-kadang agak sedikit kurang paham jadi dengan pertanyaan dede dan jawabannya biologi saya jelaskan lagi lebih paham 100% ada lagi dari Glenn mungkin Glenn jangan pegang pegang pantat perawat Glenn iya bro lirik-lirik lirik-lirik yang gluteus maximus yang menukuk kamu lirik-lirik karena kan istrinya jauh baru kemarin pulang saat atau penayan sudah jelas jelas ya nexus kerteria kanada kanadian itu di kanada kanadian suspender itu kita gunakan untuk men-screen nanti kalau instable atau tidak gunakan slip pada cervical klik pada tracolumbar ada juga scoring dari panjabi panjabi skor sama di atas 5 4 judgment dari konsulannya di bawah 4 tidak apapun yang kalian pakai silahkan tapi konsisten kalau pakai skor ini itu pegang terus ya jangan berubah-ubah nanti bingung patoannya bingung tadi saya putuskan operasi pakai skor yang mana ya biar tidak bingung kalau ada pertanyaan terima kasih Bioni stop sharing saya kasih sedikit pendahuluan tentang metodologi penelitiannya kenapa saya kasih materi-materi penelitian karena penelitian dan pengembangan lipbang selamat menikmati selamat menikmati